Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kang FJK buat teman-teman yang punya ini apa panci presto merek option lalu tutupnya lepas khususnya bagian pengunci dikaitnya disitu bagian sini biasanya ada putranya itu pecah atau lepas atau seperti apa kita coba perbaiki dengan beberapa metode peralatan yang sangat sederhana menggunakan ini bekas selang lalu tutup atau grendel kunci pintu ini sudah saya coba modifikasi saya bengkokkan ini salah satu cara saja mungkin ada teman-teman yang lain yang punya cara yang lain kita coba cara yang murah meriah ini oke pertama-tama kita buka ya ini prinsipnya untuk presto itu kan dia menekan disini yang kunci disini bagian sini ada alat penekannya putranya atau ada kunciannya cuma karena ini sudah pecah kita siasati prinsipnya ini bisa menekan ke sini disini bisa diputar oke pertama kita lepas dulu saja ya ini kita lepas seperti ini ini pegasnya ini ya ini sudah karaten ya kita amplas terus kita menyai ini kita lepas ini sebelumnya juga ada kuncinya ini ada baut ya biasanya ada bautnya disini ada bautnya yang sebelah disini kita lepas sekalian lepas awalnya seperti ini nah kita lepas ini kita lepas juga lepasnya berkebalikan nah kita lepas kita lepas kita amplas kita bersihkan oke setelah kita amplas kita bersihkan kira-kira ya lumayan lah nah ini kita sekarang kita carikan penahan penahan untuk handle ini saya menemukan menggunakan nih selang aja selang kurang kalau masalah 5 per 8 kita potong sesuai kira-kira tingginya sama dengan tinggi ini setelah itu kita masukkan seperti ini kita masukkan seperti ini sudah tertahan ya sudah tertahan nah kalau sudah tertahan kita tinggal baut oke ya seperti ini lalu kita pakai bekas grendel tadi kita bentuk sedemikian rupa ini bisa nutup gitu kalau lubangnya kurang besar kita perbesar dengan bantuan gerinda atau burbur atau macam yang lain lalu kita baut seperti ini simpel saja murah meriah ya kita baut kencang pastikan posisi kencang kalau perlu tahan pakai tang dikencangkan baut skrupnya dikencangkan nah sudah sudah karena ini mengencangkannya kalau ini secara jarum tau kalau yang bawahnya kan sebaliknya tinggal kita mensiasati ini karena ini nanti untuk putar supaya ini tidak panas pakai selang lagi aja bentuknya kita ubah dulu ya kita bentuk sedemikian rupa setelah itu kita pasang pakai selang ya beris saudara-saudara nah sudah bisa berfungsi oke tinggal kita pasangkan lagi ini disini putar mengencangkan kebalikan kebalikan nah sudah selesai kita pasang dengan panci ya seperti ini kita kencangkan nah seperti ini saudara-saudara sudah selesai mengencangkan sip selesai pengantar panasnya pakai ini selang supaya tidak terlalu panas udah simple murah meriah ini sudah bencang terima kasih